Baik, kita lanjutkan Jadi setelah kita menghitung Buatul Mutlak Atau Al-Fadlu Benahumah Kita lanjutkan menghitung Sabak bulan 1 Sabak bulan 2 Sabak bulan 3 Kemudian Sabak Matahari Kita lihat disini Sabak bulan 1 Sabak bulan 1 ini diambil dari Dalil 3 Kita coba lihat Dalil 3 itu nilainya berapa Dalil 3 Pada pertemuan yang lalu Sudah kita hitung Ini nilai untuk dalil 3 29 Derajat 55 menit 51 Sekian detik Atau 29,93 Derajat Kita enter Kita taruh sini Kemudian Kita lihat pada halaman 82 Halaman 82 Tabel Sabak komar fitul Sabak komar fitul ini Disini dijelaskan Disini dijelaskan Di keterangan paling bawah Diambil dengan D3 Maksud dari D3 ini ya Dalil 3 itu Sabak komar fitul disini Sebagaimana tabel-tabel yang lain Disajikan Per 1 derajat 0 derajat 0 derajat 1 derajat 0 derajat 1 derajat 2 derajat 3 derajat dan seterusnya Sehingga Kalau nilai Dalilnya Tidak pas di derajat Tapi ada selisih menit Ataupun detik Maka disini diperlukan Interpolasi Sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan Untuk data-data yang lain sebelumnya Untuk interpolasi Misal disini 29,9 Maka kita butuh data Yang pertama Data nilai 29 Yang kedua Nilai 30 Kita bisa memakai Round Down Dan round up Ini round down Kemudian ini round up Ya Kalau sudah seperti ini Kita bisa buka lagi Halaman 82 Tadi Sabak Bulan 1 Atau sabak komar 1 Kita lihat Untuk Dalil 29 Untuk nilai Dalil 29 0 Sini 29 Sini Kalau dari atas Pasangannya dari sebelah kiri 29 Ini Nilai Sabak Komarnya Sabak Bulan 1 29 Kita lihat Ini Satuannya apa Ini harus teliti Ini tidak Satuannya tidak derajat Tapi menit 29 Menit 55 Detik 18 Mikro Atau 18 Sawalis Ini Supaya lebih hati-hati Disini saya tulis Menit Detik Sawalis Atau Mikro Berapa menit Tadi Kita lihat Lagi 29 Menit 55 Detik 18 Sawalis 29 55 18 Ini Ini Kalau mau kita Rubah menjadi Derajat Maka Sama dengan Menit Dibagi 60 Karena menit Dijadikan Derajat Tambah Detik Dijadikan Derajat Dibagi 3600 Tambah Kalau sawalis Dijadikan Derajat Berapa Dibagi Dibagi 21800 Karena Satu sawalis Sama dengan 1 per 60 Detik Atau sama dengan 1 per 21 800 Derajat Kita Enter Ini Nilainya Ketika Dalilnya 29 Kemudian Kalau untuk Dalil 30 Kita Lihat Halaman 82 Tadi Kalau Dalilnya 30 Nilai Sabak Komarnya 29 Menit 56 42 29 56 42 29 56 42 Karena Ini Rumusnya Sama Kita Bisa Langsung Mendrag Kebawah Ini Ini Untuk Nilai Jalil 30 Nah Karena Disini Tadi Kita Dalilnya 29 9 Sekian Maka Disini Kita Lakukan Interpolasi Untuk Mendapatkan Sabak Bulan 1 Yang Sesuai Dengan Nilai Dalil Ini Kita Lakukan Interpolasi Di Rumah Sebelumnya Kita Sudah Melakukan Interpolasi Di Antaranya Ini Kita Coba Copy Kemudian Kita Pastakan Disini Kita Pastakan Disini Kita Lihat Kita Sesuaikan Rumusnya Rumus yang Pertama Data 1 Tambah Kurung Buka Data 2 Kurangi Data 1 Kurung Tutup Kali Kali Nilai Desimal Dikurangi Nilai Derajat Seperti Ini Kita Enter Inilah Nilainya Kalau Mau Kita Rubah Kedalam Satuan Menit Detik Dan Sawales Maka Kita Bisa Maka Sama Dengan Nilai Derajat Ini Kita Rubah Menjadi Menit Kita Kalikan Berapa Kali 60 Kita Coba Enter 30 Ini Sebenarnya Ada Komanya Maka Untuk Menghilangkan Koma Itu Seperti Sebelumnya Kita Pakai Fungsi Trans Trans Ini Akhirnya Kasi Koma Ini 30 Karena Masih Ada Sisa Maka Ini Nilai Desimalnya Kita Kurangi Menit Per 60 Hasilnya Kita Kalikan 3600 Belumnya Kita Kasih Trans Terlebih dahulu Ini Trans Korong Buka Itu Ini Korong Buka Korong Tutup Jangan Sampai Kelewat Kemudian Ini Koma Kita Sesekan Berapa Digit Sesekan 0 Digit Hasilnya Ini Setelah Itu Untuk Mengetahui Nilai Sawales Sama Dengan Nilai Desimal Tadi Dikurangi Menit Per 60 Dikurangi Detik Per 3600 Korong Tutup Kemudian Karena Sawales Derejat Menuju Sawales Dikalikan 21800 Kita Enter Inilah Nilainya Jadi Sabah Bulan Yang Pertama Nilainya 30 Menit 2 Detik 3 3,589 Sawales Ini Sabah Bulan Yang Pertama Ini Sudah Ketemu Kemudian Yang Berikutnya Sabah Bulan Yang Kedua Sabah Bulan Yang Kedua Ini Kita Mengambil Dari Nilai Dalil 2 Nilai Dasarnya Kita 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 Dalil 2 Kita Lihat Di Perhitungan Yang Lalu Dalil 2 Itu Ini Nilainya 3 42 Sekian Derajat Kita Taruh Sini Kemudian Untuk Interpolasi Kita Butuh Dua Data Yakni Ini Copy Paste Copy Paste Pertama 342 Yang Kedua 343 342 Itu Nanti Sabah Bulan 2 Berapa Kita Lihat Di Halaman 83 Halaman 83 Sabah Sabah Komar 2 Sabah Sabah Komar Fitul Azani Yang Kedua Di bawahnya Dikasih Penjelasan Sabah Bulan 2 Ini Diambil Dengan Dalil 2 Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Disini Kita Lihat Nilai Dalil 342 Kita Lihat Atas 0 30 Bawah Ini Kemudian 380 210 330 Padahal Disitu 342 Berarti Dari Bawah 330 Karena Dari Bawah Maka Pasangannya Diambil Dari Sebelah Kanan 330 Jadi 342 Kurang 12 Ini 330 12 Dari Sini Titik Temunya Ini 39 Kita Lihat Satuannya 39 Detik 18 Sawalis Plus Apa Minus Kita Lihat Tandanya Disini Kita Perbesar Sedikit Oh Ini Ternyata Minus Ternyata Minus Berarti Data Sabak Bulannya 342 330 12 Ini 39 Menit 18 Detik Kita Tulis Ini 39 Menit 18 Detik Maaf 39 Detik 18 Sawalis 39 Detik 18 Sawalis Ya Kita Taruh Sini Itu Kalau 342 Kemudian Berapa Kalau 343 330 Tambah 13 343 39 Detik 36 Sawalis 39 36 Kita Perhatikan Lagi Apakah Tadi Nilainya Plus Atau Minus Nilainya Minus Maka Kita Disini Kasih Minus Kasih Minus Oke Karena Ini Rumus Sama Kita Copy Saja Dari Atas Copy Pasto Jadi Ini Nilai Desimal Nilai Desimal Ini Hasil Interpolasinya Data Pertama Tambah Data Kedua Kuling Data Pertama Kurun Tutup Kali Selisih Desimal Selisih Desimal Kita Enter Ini Nilai Hasil Interpolasinya Kalau 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 Kita Rubah Seperti Ini Kita Copy Taruh Sini Kita Paste Disini Data Data 1 Tambah Kurang Buka Data 2 Kurangi Data 1 Tutup Kali 3 4 2 3 3 Kali Ini Hasilnya 0 Teras Sebelum Saya Lanjutkan Disini Coba Kita Lihat Lagi Kayaknya Ada Yang Muskill Dari Hasil Interpolasi Kita Tadi Kaedah Dalam Interpolasi Itu Tidak Mungkin Hasilnya Itu Di Bawah Data Yang Kecil Atau Di Atas Data Yang Lebih Besar Pasti Nanti Hasil Interpolasi Antara Kedua Data Itu Nilainya Tidak Boleh Lebih Atau Kurang Dari Data Kurang Dari Data Yang Lebih Besar Dari Data Yang Lebih Besar Disini Kita Lihat Hasilnya Sampai 30 Padahal Ini Cuma 29 Disini Ini Ada Muskill Coba Kita Cek Ini Rumus Pertama Bagi 60 Kedua Bagi 3600 Harusnya Ketiga Ini Bukan Bagi 21 1800 Tapi 218 000 Harusnya Seperti Ini Kemudian Rumus Yang Kedua Kita Suaikan Kemudian Hasil Untuk Merbah Ke Derajat Menit Detik Dan Sawales Ini Bukan Kali 21 800 Tapi 218 000 Seperti Ini Ya Ini Koreksi Untuk Hasil Perhitungan Tadi Ini Sudah Benar Kemudian Kita Copy Paste Disini Seperti Ini Untuk Ini Detiknya Sawales Kita Kali 218 000 Jadi Ini Berada Di Antara Kedua Data Ini Baik Kita Lanjutkan Kemudian Sabak Bulan Sales Sabak Bulan Sales Ini Diambil Dari Dalilnya Dari Budul Mutlat Budul Mutlat Jadi Tidak Pake Dalil Awal Dalil Sani Seterusnya Ngambilnya Dari Budul Mutlat Budul Mutlat Berapa Kita Lihat Tadi Di Atas Ini Budul Mutlat 9,97 Kita Enter Kemudian Berarti Data Pertamanya Kita Ngambil Data 9 Data Keduanya 10 Betul Mutlak Kita Lihat Kemudian Untuk Ngambil Sabak Bulan Sales Kita Ambil Di Halaman 83 Kita Buka Halaman 83 Sabak Bulan Sales Ini Perlu Diperhatikan Ada Sabak Bulan 2 Ada Sabak Bulan 3 Disini Nilai Yang Atas Ada Nilai Yang Atas Dan Nilai Yang Bawah Ada Angka Sebelah Kiri Dan Ada Angka Sebelah Kanan Perlu Diketahui Angka Sebelah Kiri Disini Ini Berlaku Untuk Mengetahui Sabak Bulan 3 Misal Kita Mencari Nilai 9 Ini 0 Kan Disini 9 Mana Jangan Ngambil Yang Sebelah Kanan Kalau Kiri Ini Tetap Ini Pasangannya Kemudian Kita Luruskan Oh Ini 37 Menit 30 37 Detik 30 Sawales Nah Seperti Itu Ini Perlu Hati-hati Bukan Berarti Ketika Tabelnya Disini Pasangannya Selalu Sebelah Kanan Bukan Tapi Kalau Disini Pasangannya Sebelah Kiri Itu Nanti Kalau Bawah Meskipun Disini Pasangannya Bukan Masih Disini Tapi Pasangannya Dengan Yang Sebelah Kanan Ya Bisa Dipaham Ya Kita Lihat Keterangan Di Bawah Sabak Bulan Tiga Diambil Dengan Al Bo'adul Mutlak Kemudian Ada Garis Miring Garis Miring Ini Maksudnya Bukan Bagia Tapi Atau Bo'adul Mutlak Atau Al Fadlu Bainah Huma Tadi Sudah Kita Hitung Bo'adul Mutlak 9,97 Derajat Data Pertamanya 9 Data Keduanya 10 Kalau 9 Kita Lihat Disini 0 9 9 Derajat Nilai Sabak Bulannya Berapa Ini 37 Detik 30 Sawah Alis Kita Tulis Disini 37 Detik 30 Sawah Alis Positif Positif Atau Negatif Positif Kemudian Kalau Untuk Bodul Mutlak 10 Data 10 Berapa Nilai Sabah Bulan 3 10 0 Sini 10 Sini 37 Detik 0 Sawah Alis Kita Tulis Sini 37 Detik 0 Sawah Alis Karena Rumusnya Sama Ini Kita Copy Kemudian Kita Paste Di Bawahnya Ini Ya Seperti Ini Untuk Nilai Interpolasinya Kita Bisa Merubah Ke Satuan Menit Detik Dan Sawah Nis Kita Copy Ini Nah Seperti Ini Jadi Hasil Interpolasinya Sabah Bulan 3 0 Menit 37 Detik 0 8 Sawah Alis 0 8 Sawah Sabah Bulan 3 Sudah Kemudian Yang Terakhir Ini Ada Sabah Matahari Sabah Matahari Atau Sabah Syames Diambil Dari Kalau Sabah Matahari Ini Cuma Satu Gak Ada Tiga Kalau Bulan Tadi Sampai Tiga Kali Kalau Sabah Matahari Cuma Satu Kali Sabah Matahari Ini Diambil Dari Jalil Satu Jalil Satu Yaitu Kita Lihat Jalil Satu Kemarin Ini Pas Satu Sama Ini 288 Ini Kita Enggar Kemudian Sekarang Interpolasi Kita Butuh Dua Data Ini Data Pertama Data Kedua 288 Data Kedua Data 289 Kita Lihat Di Sabah Sabah Shamas Di Halaman 84 Ini Disini Dijelaskan Bahwa Sabah Matahari Diambil Dengan B0 B0 Itu Dalil Awal B0 Itu Ya Dalil Awal Kemudian Kita Coba Lihat Bagaimana Kitab Ini Menyajikan Data Sabah Shamas Sabah Matahari Di Eleman 84 Ini Agak Berbeda Dengan Data Sebelumnya Karena Disini Sabah Matahari Kita Coba Lihat Ini Pertama Digabung Dengan Kutro Shamas Kemudian Berikutnya Data Disini Disajikan Tidak Per 1 Derajat Tapi Per 5 Derajat Kita Lihat Disini 0 Derajat Setelah 0 Derajat Tidak Satu Tapi Langsung 5 Langsung 10 15 Artinya Interval Antara Tidak Satu Derajat Tapi 5 5 Derajat Dan Ini Nanti Berpengaruh Dalam Interpolasi Kalau Kemarin Karena Intervalnya Satu Maka Untuk Interpolasi Kita Cukup Maka Rumus A Tambah Kurung B Kurangi A Kali C Tapi Karena Ini Intervalnya 5 Maka Setelah C Kita Tambah Per 5 A Tambah Kurung B Kurangi A Kurung Tutup Kali Kurung B C Bagi 5 Ini Saya Tulis Rumus Interpolasinya A Tambah Kurung B Kurangi A Kurung Tutup Kali Kurung Buka C Bagi 5 Karena Interpolasinya 5 Karena Intervalnya 5 Ini Kalau Sebelum A Mau Kita Kasih Kurung Buka Tidak Apa Kemudian Nanti Di Akhir Ini Kita Kasih Kurung Tutup Seperti Ini Kita Lihat Sabak Matahari Dari Dalil Satu Sabak Matahari Kalau Dalilnya 288 Kita Lihat Ada Tidak Disini 288 Ini 180 Ini Ini 280 Naik Ini 285 Yang Mendekati 285 Sama 2 90 288 Sekian Ini Tidak Data Awalnya Ternyata 285 Data Keduanya 290 Maka Kita Disini Tulis Saja Secara Manual 285 Ini 290 285 285 Disini Nilai Sabak Mataharinya Berapa Coba Kita Lihat 285 Ini Sabak Mataharinya 2 Menit 26 Detik 30 Sawalis Kita Tulis 2 Menit 26 30 20 2 menit 26 Detik 30 Sawalis Itu 285 Kalau 2 90 Kita Coba Lihat 2 90 2 Menit 26 Detik 6 Sawalis 2 menit 26 Detik 6 Sawalis Kita Rubah Kita Copy Rumus Sebelumnya Paste Ini Nilai Desimalnya Benar Nilai Desimalnya Benar Kemudian Untuk Interpolasi Ini Kita Lihat Rumus Interpolasinya Data 1 Tambah Kurang Buka Data 2 Kurang Data 1 Kurang Tutup Kemudian C C Itu Selisih Dari Nilai Dalil Kita Dalil Awal Kita Dengan Data Pertama Karena Disini Nilai Dalil Kita 288 38 Data Pertamanya 285 Maka Selisihnya 288 38 Ini Dikurangi 285 Ini Nilai C Baru Nilai C Kemudian Nilai C Kita Bagi Karena Interval 5 Dibagi 5 Ini Baru Kita Kurung Tutup Nah Ini Seperti Ini Jadi Diingat A Tambah B Kurangi A Kali C C C Ini Interval C Itu Selisih Antara Data Dalil Dengan Data Yang Pertama Kemudian Dibagi 5 5 Yaitu Interval Kita Enter Ini Hasil Interpolasinya Kita Rubah Dalam Satuan Menit Detik Sawalis Ini Kita Klik Kanan Copy Paste Ini 2 Menit 26 Detik 13 54 Detik Selama Hasil Interpolasi Kita Berada Di Rentang Ini Berarti Kemungkinan Besar Sudah Betul Ini Untuk Mengeceknya Sahabat Bulan 1 Sudah Sahabat Bulan 2 Sudah Sahabat Bulan 3 Sudah Sahabat Matahari Sudah Kemudian Sekarang Kita Menghitung Sahabat Muadal Sahabat Muadal Sama Dengan Sahabat Bulan 1 Kita Klik Tambah Sahabat Bulan 2 Kita Klik Tambah Sahabat Bulan 3 Kita Klik Dikurangi Sahabat Matahari Dikurangi Sahabat Matahari Ini Ini Hasilnya Kalau Mau Kita Rubah Satuan Melit Detik Kemudian Sawalis Kita Copy Rumus Sebelumnya Kita Taruh Sini Ini Ini Nilai Sahabat Muadalnya 27 Menit 27 Detik 479 57 Sawalis Atau Kalau Derajat 0,457 Derajat Sahabat Muadal Sudah Ketemu Berikutnya Kita Menghitung Istima Buatul Mutlak Sudah Ketemu Sahabat Muadal Sudah Ketemu Dalam Perhitungan Istima Ini Sebelum Kita Hitung Istima Ada Dua Lagi Yang Perlu Kita Ketahui Pertama Maghrib Wis Wis Itu Waktu Istiwa Kemudian Perimbangan Waktu Ini Kita Cari Terlebih Dahulu Kita Dalam Contoh Ini Kemarin Kita Menghitung Untuk Tanggal 23 April 2020 Maghrib Jam Berapa Di Kitab Nurul Anwar Ini Dalam Datanya Ada Satu Lampiran Yang Menjelaskan Tentang Waktu Sholat Maghrib Ini Maghrib Atau Huruf Bisa Kita Maka Redaksi Maghrib Atau Huruf Yang Kita Maksud Sama Ketika Matahari Terbenam Ketika Matahari Terbenam Kita Pakai Redaksi Huruf Huruf Dalam Waktu Istiwa Dalam Satuan Waktu Istiwa Wish Disini Maksudnya Waktu Istiwa Seperti Ini Sebelum Kita Hitung Istiwanya Kita Ketahui Waktu Huruf Jam Berapa Untuk Mengetahui Waktu Huruf Jam Berapa Kita Bisa Buka Pada Halaman 99 Ini Di Kitab Nurul Anwar Ini Sudah Disajikan Data Waktu Sholat Termasuk Huruf Untuk Daerah Lintang Selatan Min 6 Sampai Min 8 Derajat Selama Satu Tahun Sudah Disediakan Jadi Kita Cukup Lihat Disini Kalau Untuk Daerah Selain Lintang Min 6 Sampai 8 Derajat Gimana Solusinya Min 6 Sampai Min 8 Derajat Gimana Solusinya Kita Bisa Menghitung Waktu Maghrib Nya Atau Waktu Terbenam Matahari Bisa Maka Cara Sebagaimana Di Epimeris Kita Tentukan 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 Tinggi Mataharinya Sudut Waktunya Waktu HBG Kemudian Terbenam Di WIB Jam Berapa Bisa Seperti Itu Atau Maka Cara Cara Yang Lain Tapi Kalau Untuk Lintang Min 6 Sampai Min 8 Derajat Disini Musonef Sudah Menyajikan Satu Data Untuk Permudah Perhitungan Kita Kita Lihat Disini Untuk Maghrib Tadi Semisal Tanggal 2 3 April Maghrib Disini Ada Januari Februari Maret April Tanggal 23 Yang Kita Cari Tanggal 23 Ini Ada Tanggal 21 Ada Tanggal 25 Persis Antara 21 Dan 25 23 Ini Harus Tanggal 21 Maghrib Jam 6 Lebih 2 Menit 25 Jam 6 Lebih 1 Menit Harusnya Kalau 23 Jam 6 Lebih 1,5 Menit Maka Kita Bulatkan Saja Untuk 23 Jam 6 Lebih 2 Menit Gurupnya Jam 6 Jam 6 Lebih 2 Menit Kita Jadikan Derajat 6 Tambah Menit Per 60 Ini Gurup Dalam Waktu Istiwa Istiwa Kemudian Perimbangan Waktunya Perimbangan Waktu Yang dimaksud Perimbangan Waktu Di sini Karena Data-data Yang kita Pakai Sebelumnya Itu Markasnya Jepara Kalau Kita Hendak Merubah Istiwa Ini Kedalam Satuan WIB Maka Kita Perlu Menyesuaikan Jepara Itu Dengan Jepara 105 Derajat Bagaimana Cara Menyesuaikannya 155 Derajat WIB Bagaimana Cara Menyesuaikannya Di sini Ada Perimbangan Waktu Perimbangan Waktu Di sini Kita Usah Melihat Pada Alaman 98 Sebenarnya Di perimbangan Waktu Ini Sudah Mengandung Nilai Koreksi Bujur Daerah Sama Nilai Equation Of Time Kalau Kita Bungkar Kita Lihat Saja Di sini Untuk Tanggal 23 April Ini April Tanggal 23 Nah Berarti Ini Yang saya Lingkari Nilai Perimbangan Waktunya 25 Menit Ini Dalam Satuan Menit 25 Menit Kita Tulis Di sini 0 Jam 25 Menit Sampai Sini Huruf Sudah Beriman Waktu Sudah Budul Mutlak Tadi Sudah Dapat Sahabat Madal Sudah Sudah Kita Dapatkan Kemudian Sekarang Kita Ngitung Istimak Istimak Di sini Sama Dengan Huruf Waktu Istiwa Ditambah 12 Ada Yang Pertanya Kenapa Ditambah 12 Karena Di sini Perhitungan Huruf Nya Memakai Waktu Istiwa Waktu Istiwa Itu Diasumsikan Dimulai Dari Jam 12 Waktu Hakiki Atau Pada Waktu Siang Hari Jadi Kalau Kita Memerubah Kedalam Jam Yang Biasa Kita Pakai Yang Dimulai Saat Tengah Hari Tengah Malam Antara Tengah Malam Sampai Waktu Istiwa Itu Sudah Selisih 12 Jam Maka Kemudian Dikurangi Perimbangan Waktu Kenapa Dikurangi Perimbangan Waktu Jepara Di sebelah Timurnya 105 WIB Maka Untuk Antara Jam WIB Dengan Jam Lokal Di Jepara Lebih Jepara Maka Untuk Merubah WIB Harus Dikurangi Kurangi Perimbangan Waktu Jangan Lupa Kurung Buka Kurung Tutup Kemudian Kita Kurangi Bu'udul Mutlak Yang Tadi Sudah Kita Hitung Bu'udul Mutlak Atau Al-Fadlu Benahumah Tadi Setelah Itu Kita Bagi Sabak Mu'adal Ini Sabak Mu'adal Kurung Buka Kurung Tutup Kita Enter Ini Nilai Istimanya Jadi Ini Nilai Istimanya Men 4 Sekian Min Abone 0 Terima N Terima kasih.